Hei semuanya, selamat datang di channel ku Di sini adalah tempatnya para tutorial Eh ada ilham, ada riski, ada purniawan, ada septian, ada siapa lagi ini anjay Oke lah guys, saatnya kita menggunakan hero bocil kematian Let's go Yo what's up guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini gue bakal ngasih panduan cara menggunakan hero Aulus boy Apa? Aulus? Apa tuh hero bocil? Di mega sakit? Nggak OP? Darah tipis? Jangan begitu boy Aulus ini asal lo tau ya Udah di buff Terus di MPL juga sering dipake Karena dia sekarang farmingnya kenceng Dimengenya juga sakit Jangan salah dulu ya Walaupun hero ini badannya kecil Tapi aslinya itu kuat coy Oke lah saatnya kita tunjukkan ya Oke guys tanpa bahasa lagi langsung saja kita masuk ke gameplaynya Nanti gue jelasin di gameplaynya aja ya Let's go Oke coy sekarang kita sudah masuk ke dalam gameplaynya Jadi kalau kalian mau pake Aulus Mending kalian langsung jadi hyper aja Karena Aulus ini dalam segi farming dia kenceng banget coy Karena pasifnya ini udah kayak war egg Oke dan untuk masalah rotasi Gue sih biasanya langsung ngambil bab merah musuh Tapi inget ini tuh tergantung kondisi ya Kalau skillnya kalian di zoning oleh musuh Atau musuhnya itu bab merah dulu Mending kalian main normal aja Tapi kalau musuhnya itu bab ungu dulu Terus kalian gak di zoning siapa-siapa Baru kalian bisa ngerusuh bab merah musuh coy Oke seperti gue ini ya Kalian lihat farmingnya kenceng banget ya Oke disini kita udah ngambil bab merah musuh Abis itu sekarang kita langsung ngambil jungle yang 2 stack ini guys Karena lumayan banget coy Oke kita santui-santui dulu aja Jadi untuk rotasi si Aulus Seperti itu ya Kalau sekiranya kalian tidak di zoning oleh musuh Atau musuhnya itu bab ungu dulu Kalian bisa langsung ngambil bab merah musuh Tapi kalau kalian di zoning Atau sekiranya bab merahnya diambil sama musuh Mending kalian main normal aja coy Oke abis kita ngerusuh jungle musuh Sekarang kita langsung kembali ke bab ungu Sekarang kita langsung rotasi normal guys Kita bab ungu Abis bab ungu Kita langsung ngambil bab merah coy By the way kelebihan Aulus Dia itu bukan dalam segi farming saja coy Tapi dalam segi rotasi pun dia kenceng banget Karena di dalam skill 1 Aulus Dia akan dapet movement speed tambahan Jadi kalian bisa menggunakan skill 1 ini Ketika sedang rotasi Ataupun ketika sedang farming coy Oke sekarang kita langsung menggunakan teori fast farming coy Jadi kalian bisa dapetkan kedua jungle Baru kalian bisa menghajarnya Nah itu tujuannya supaya farming kalian itu kenceng coy Oke abis kita ngambil bab merah Ini bab gua kemana Oh diambil sama IS Oke untung cuma 1 ya Kita cek disini Adakah aja dong langsung di ulti Gila Aulus Kalau masih level 4 dia masih lemah guys Nanti kalau kita udah level 12 Baru kita itu bisa kuat coy Bisa Bar 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 Langsung benjol Pala musuh coy Oke tapi disini gua dizoning Sama si K aja Musuhnya juga lagi Ngetar tol Aduh gimana ya Yaudah lah kita paksa aja ya Geprik Oke santuy Retri Wah gendomaret guys Jauh coy susah nyampahnya Baru Oke yang penting Edorannya udah mati ya Gapapalah Walaupun gua mati Yang penting Edorannya mati coy Oke santai santai Oke coy Jadi seperti itu ya Kalau sekiranya kalian belum level 12 Mending kalian fokus farming dulu aja Sekalipun ada war besar-besaran Mending kalian fokus farming aja guys Kalian itu boleh ikutan war Tapi warnanya itu yang kecil-kecilan Kayak 1 petus 1 2 petus 2 Nih contohnya ada Cecilion Gua berani Karena gua itu Bisa ngimbangin Cecilion Cecilion ini Demagenya belum terlalu sakit Jadi ya otomatis Gua yang menang coy Oke abis kita ngekill Cecilion Sekarang kita langsung ngambil Little Wondernya coy Oke farming dulu Lah Diambil sama Cecilion Eh Cecilion Diambil sama YSS coy Aduh aduh Tapi gapapa guys Disini kita langsung ngambil Bab merahnya ya Kita rapetin babnya Supaya farming kita itu kenceng guys Aduh diambil 2 kali dong YSS YSS Dihujan api guys Jungle gua Kampret Oke gapapa Sekarang kita fokus farming dulu aja ya Sampai kita level 12 Aduh ini jungle gua Kemana pula lagi Aduh jungle gua Udah mah ilang Disampah YSS Pusing Pala gua coy coy Oke Di depan ada kajak Gas kan Selena Skill 2 dulu Pasti ketik Langsung Kita geprek Gas kan benjol Bijinya Udah mah kebakar bijinya Benjol pula Mantap Oke Jadi intinya Kalau combo si Aulus Gua sih biasanya Kalau musuhnya rame Gua pake ultimate dulu Baru skill 2 Baru skill 1 Untuk ngincel musuh Jangan lupa Abis pake skill 2 Pake basic attack ya Supaya Di mekalin itu Sakit coy Oke Abis kita Ngekill si kajak Sekarang kita langsung Ngambil Bab Ungunya dulu guys Supaya kuat Supaya kenceng Level 12 nya coy Oke Sabar Kita ngambil Bab ungu dulu Kita leveling dulu Abis kita ngambil Bab ungu Baru kita bisa Nyampah Tartal Si YSS Coy Oke Sabar Nge-adu retri Boss Dan Dua yang menang Boss Jadi gitu ya Kalau sekiranya Kalian mau menang Nge-adu retri Kalian tinggal pake Skill sama Retribution Dibarengin ya Kalian tinggal pake Skill yang Sekiranya sakit Contohnya di Aulus itu Skill yang sakit Itu kan skill 2 nya Jadi gue gabungin Skill 2 sama Retribution Alhasil gue yang dapet Tartal nya Jadi gitu ya Walaupun kita bukan Lancelot Ininya mah Pede aja ya kan Intinya mah Pede aja guys Siapa tau kan Kalian bisa menang Oke Abis kita Nyampah Tartal Sekarang kita Langsung Leveling lagi coy Oke Santoy Kita jangan terlalu Barbar ya Karena kita belum Level 12 Jadi kita harus Leveling dulu guys Ada minion Kita clear Abis kita Nge-clear Binion Kita langsung Ngambil Little Wondernya Let's go Aduh cange Cange Gue itu butuh XP coy Kenapa lu Ambil Sempak Aduh ada Hujan api lagi nih Tuh Tidak semudah itu Ferguson Gue tidak akan Kalah dengan Trick yang sama ya Gue itu udah tau Trick SS Dia pasti nyampah Jungle gue coy Oke Sabar Kita langsung Ngambil 2 Jungle ini Ada Ada Santuy Santuy Oke Sekarang gue bakal Ngasih sebuah Eksperimen Yang dimana Disini gue masih Level 9 Dan gue bakal Nantangin 3 orang Sekaligus Apakah Aulus bisa Menang Dan Ternyata Tidak bisa guys Jadi kalau Aulus masih Level 9 Itu masih lemah Kalau untuk 1 lawan 3 ya Oke Hal yang bisa kita Pelajari Dari gameplay gue Tadi adalah Kalau sekiranya Belum level 12 Mending kita Jangan bermain Terlalu barbar Karena itu Bisa menyebabkan Keblunderan Ingat Fokus farming Jangan mau kill Kalau kalian Udah level 12 Baru kalian bisa Bermain barbar Mau nguar lagi Gaskin ultimate Aduh Kena hidung Lagi Lari Kena ulti Untung Gak mati Aduh Hampir gue mati Ingat guys Kalau kalian Pakai Aulus Kalian Kalau darah Sekarat Mending langsung Skill 2 Ke janggal Skill 2 Pasti ketek Nanti Darah kalian Bakal terisi Penuh guys Oke Kita disini Farming dulu Sambil Ngisi darah ya Kalian lihat Disini darah gue Langsung penuh Oke Mantap lah Aulus ini Hero nya OP banget Oke Sekarang Kita langsung Sekalian Untuk Ngetartle Karena Musuhnya itu Lagi Sibuk Untuk Ngewar Oke Disini Kita Udah dapet Tartle Kita leveling dulu Sampai mampus Soalnya Bentar lagi Kita mau Level 12 Jadi ya Kita farming dulu Sampai mampus Sekarang Kita langsung Ngambil Bak merahnya Coy Dengan santuy Dengan kencang Dengan agresif Kita langsung Ngambil bak merah Kalian lihat Disini Kita udah level 11 Satu level lagi Kita menuju Evolution Palu level 12 Coy Oke Selena Gaskan Gaskan Cakep Boss Sang sing Langsung Mening Soi Anjay Anjay Bijinya langsung Pecah Coy Ingat guys Satu level lagi Boy Satu level lagi Untuk leveling Palu level 12 Untuk evolution Palu level 12 Oke Gaskan 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 Gila Palunya langsung Berubah Evolution Udah kayak Pokemon level Max Ya Kita lihat Disini Palu kita udah gede Dimake kita juga Otomatis bakal gede Coy Kita bakal Diem disini dulu Nunggu seseorang Guys Kalau ada seseorang Baru kita bisa geprek Benjolin Palanya Oke Sepertinya Di depan gue ini Ada YSS Mungkin gue bakal Tes dimake Ke YSS dulu aja ya Oke Geprek Benjol Hehehe Langsung mati Coy Coy Benjol Palanya Oke Gaskan kah Gaskan kah Hehehe Mati 2 Ada Edora Di depan Hehehe Mati 3 Triple kill Sepertinya Kita tidak bisa Maniak ya Soalnya Gimana ya Kita tidak bisa Maniak Karena kajaknya itu Di dalam tower Kita ini Gimana ya Aulus Kalau jadi hyper Itu darahnya tipis Guys Karena kita itu Pake emblem Assassin Jadi otomatis Darah kita jadi tipis Coy Oke Sekarang Mending kita langsung Objektif Kita open map disini Karena kita mau Ngepush Coy Oke Gak ada siapa-siapa ya Kita langsung ngepush Aja towernya Disini Ada kajak Kita mundur dulu Oke Cakep Geprek Guga Aduh Gena stun Sabar Sabar Langsung triple kill Anjay Mau kah Maniak kah Maniak Coy Oke Santuy 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 Woy Tepe lah Tepe lah Dan kita harus Nunggu lama Ini enggak Kita harus Cuma level 12 Baru Demangnya bisa Saki Coy Mantap Oke Geprek Aduh Ternyata Kajaknya Tidak bisa mati Oke lah Sekarang Kita langsung Objektif Kita langsung Ngambil Bak merah Santuy Kita ini Makin gede levelnya Makin Saki Coy Apalagi Kalau udah Pake War Ada YSS Langsung mati Langsung mati Dua kali Hit Semuanya Pada pecah Bijinya Sama teteknya Anjay Oke Abis kita Ngambil Bak pungu Kita langsung Nge clear Baru kita Langsung Nge lock Si bro Coy Let's go Dia langsung Flicker Biji kau Langsung kebakaran Oke Benjol 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 Dapet lore Kita bakal Langsung Objektif Kita udah Dapet lore Tim musuh Udah pada mati Jadi ya Kita gak boleh Menyanyiakan Kesempatan ini Coy Oke Sabar Kita tunggu Minion aja Mantap Immortal Kita udah jadi Kita bakal Jauh lebih kuat Coy Ada minion Langsung kita clear Kalian lihat Nge clearnya itu Kenceng banget ya Karena Kalau Aulus Udah level Di atas 12 Itu udah Sakit banget Coy Jangkauan serangannya Itu nambah jauh Mantap Untuk Nge clear minion Untuk ngekill Mantap Banget coy Oke Sekarang lah Kita tinggal Nunggu moment Aja sih Gimana caranya Supaya kita bisa Nerobos Markas musuh Gitu aja sih Soalnya Tim kita itu Gak ada tank Adanya Selenaroang Gitu Darahnya tipis Jadi ya Kita yang harus Nerobos coy Oke Santoy Tunggu moment Geprek Aduh Kena stun lagi Geprek Oke Santoy Geprek Mantap Brodinya mati Aduh Tapi Lord Kita juga Udah mati sih Gak ada minion Pula lagi Kita gak bisa nge-end guys Oh ada minion guys Walaupun ada 2 ya Oke Ada ISS Tapi musuhnya itu Cuman mati 1 guys Yaudah lah Kita mundur dulu aja Ini kenapa tim kita Pada maju-maju Gini coy Aduh Sabar dulu lah Kita farming dulu Kita isi darah dulu Tapi Aduh Tim kita udah Blunder semua Parah Parah Aduh Aduh Ini mah gue Jangan sampe mukil guys Ingat Cuman gue sendiri Gue cuman nakut-nakutin Sika aja Langsung kabur coy Oke Santuy guys Santuy Kita gak bisa mukil dulu Soalnya Tim kita itu Pada mati semua coy Oke Disini Popiusnya sudah hidup Kita bakal langsung Objektif Muter Farming-farming lagi coy Bentar coy Gue ngambil Kelomang dulu Walaupun item kita Udah pada jadi Tapi gak apa-apa lah Soalnya kita itu Bakal ganti item Immortal Jadi brute force Itu pun Kalau Immortal gue Pecah ya Oke Sabar Di depan ada kajak Tapi kita bisa menang sih Kalau lawan kajak Yaudah lah Kita majuin aja ya Let's go Ada kajak di depan Hello kajak Surprise mother father Mau kemana kau Dia Diam disitu guys Yaudah lah Kita ulti Nah Bijinya pasti kebakaran tuh Keluar gak? Keluar gak? Keluar langsung Gak mungkin lah Siapa juga yang tahan Bijinya kebakaran Oke sabar guys Mending disini kita clear Minion dulu aja ya Baru kita bisa langsung maju Ada brody di depan Tapi brodynya ini Udah mulai tebal guys Aduh Ini gimana nge-nya coy Musuhnya Cecilionya udah jadi Nge-cleernya kenceng Cangeknya ditarik Sampai sikaja Aduh Susah nih endnya Soalnya gimana ya Hero team kita itu Yang late game Cuman si Mia Gua emang hero late game Cuman ya Kalo lawan Cecilion Gua bakal tualahan coy Susah nerobosnya coy Tim kita itu gak ada Hero-hero tembel Aduh yaudahlah Kita objektif aja ya Cantuy Cantuy guys Tim kita lagi nge-wall Yaudahlah Kita majuin aja Let's go Di depan ada Cecilion Semoga kita bisa ngebunuh Cecilionnya ya Oke kita retribution Maju-maju Aduh nanggung banget Di mic-nya Ampun Kajak Langsung mati aja Gila Dua kali hit Si Kajak Bijinya langsung Maldak coy Gila Gila Tapi Cecilionnya sih Gak mati coy Aduh itu Selena Malah freestyle Anjay Lu ngapain freestyle Langsung mati aja Waduh Waduh Tapi musuhnya itu Mati Empat sih Cuma ada Cecilion coy Yaudahlah Bisa kita push kali ya Oke Kita push Dikit-dikit Edoranya Hidup dong Yah Mati dong gua Mati dong gua Oke sabar Aduh udah pada hidup lagi Aduh ini larinya Lelet banget coy Buang aja itu Palu Aduh gila Harusnya itu Buang palunya Keberatan kamu ini Oke coy Seperti yang kalian lihat Disini tim kita Mengalami kekambakan Gara-gara Keblunteran doang Tim kita langsung Kena keambake Emang kayak gitu sih Biasanya kalau kalian Melakukan keblunteran Di late game Kalian pasti bakal Kena keambake Soalnya Sistemnya sekarang Kalau kalian Mati di late game Itu respawnnya Bakal lama guys Matinya itu bakal lama Jadi ya Kemungkinan besar Kalian pasti Kena keambake coy Tapi gapapa Disini kita bakal Defense mati-matian Asalkan tim kita Masih ada Mia Asalkan Mia nya itu Kagak mati Kita masih Bisa defense guys Tapi kalau Mia nya Udah mati Waduh Itu bakal Situasi runyam sih Soalnya musuhnya itu Ada Cecilion Makin late game Makin runyam Harapan kita Oke lah Sabar Disini gua Isi darah dulu ya Oke abis kita isi darah Gua langsung Nge clear minion coy Abis kita nge clear minion Gua langsung Ngambil buff Ingat Buff itu Nomor 1 coy Jangan Jangan disiasiakan Buff itu nomor 1 Oke abis kita Ngambil buff Sekarang gua bakal Langsung Nge geng Si SS Mau kemana kamu Biji kau Sini gua pecahin Benjol Biji kau Mau benjol lagi Benjol Biji nya dua kali Enjay Oke sekarang Kita langsung Objektif Gua langsung Nge clear minion Soalnya musuhnya itu Udah mati dua Si SS Sama si Brody Tapi Gimana ya Kita tuh gak bisa Nge end lagi coy Soalnya tim musuh itu Ada Cecilion Biang masalahnya itu Ada di Cecilion Yang bikin susahnya itu Ada di Cecilion Bangke emang Udah sama itemnya Full defense lagi Aduh susah Di end coy Minion gua juga pada jauh Yaudah lah kita sabar dulu aja ya Kita ini jangan sampai Blunder lagi guys Kalau blunder Waduh itu situasinya Bakal runyam coy Oke sepertinya Kita tidak bisa nge end Soalnya musuhnya itu Pada di dalam tower Semua coy Jadi ya kita Gak boleh maksa Kita harus Objektif Sebenernya Kalau kita mau nge end Kita itu punya Dua pilihan guys Pilihan yang pertama Kita itu harus Maksa nerobos Untuk nge end Dan pilihan yang kedua Sepertinya kita harus Nge lor Tapi kalau untuk Nge lor Kayaknya itu Kurang worth it guys Soalnya tim musuh itu Udah pada sakit semua Pertahanan musuh itu Udah pada kuat semua Jadi bakal percuma sih Kalau untuk nge lor Oke lah Sekarang Sepertinya kita bakal Langsung objektif Intinya kita bakal Nge clear minion Kita bakal Nyulik musuhnya Satu satu Baru Kayaknya kita bisa Nge end deh Oke lah sabar Kita kayaknya harus Sabar Untuk nunggu momen ya Dan disini gue Menjual brute force Dan menggantinya Menjadi immortal Supaya Kita itu kuat coy Oke Santuy Kita bakal nge clear Minionnya satu Per satu Si Mia nya udah Nge kill brody Tapi si Mia nya juga Mati coy Oke lah sabar Kita bakal Diam di rumput Sini guys Bersama Selena Cantik Wangi-wangi Oke Lele coy Nagar Oke SS nya mati Edoranya disini Geprek Geprek Benjol Mantap untung Edoranya mati ya Oke sabar guys Kita langsung objektif Kita tidak bisa nge kill Si Cecilion guys Soalnya dia itu Darahnya lumayan tebal guys Sepertinya item dia itu Udah Full tank coy Gila emang Oke sabar guys Di depan ada Ada siapa ini Ada Popeus Ada kaja Kita incer kajanya aja ya Benjol 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 Oke Kajanya mati Gila Ini Cecilionnya susah dibunuh coy Oke lah Gak apa-apa Kita paksa aja End guys Tower 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 Bantuin lah Bantuin lah Aduh Aduh Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Lari Aduh Blunder lagi coy Aduh Oke coy Jangan lupa blunder hari ini Ingat Jangan lupa blunder hari ini Lo belum keren Kalau belum blunder aja Disini tim kita blunder Dan tim musuh Udah dapet lore Udah gede-gede Minionnya aja Tapi gak apa-apa Disini tim kita itu Di uji Dari segi mental Kesabaran Semuanya di uji Tapi ingat Kata-kata link Keberuntungan Akan berpihak Kepada orang yang berani Jadi kita harus berani Harus berani Memikul Apapun resikonya Karena kita blunder Jadi kita harus berani coy Oke Igizu Temera Gaskin lah Kawan-kawanku Let's go Bar Oke Oke Dar Anjay Triple kill Seton Minix Sepek Looking for sepek Ada YSS Di depan saya Gila Larinya cepet banget coy Walaupun dia Tidak pake kapal Apa yang terjadi Bakal kita Let's go Buset Kagak kekenjar coy Yaudah lah Bodoh amat Gua mah Gua mah kagak Ngincer sepeknya coy Gua mah ngincer Menangnya aja Oke Tower Number 1 Tower Number 1 Boy ngapain lu Crystal Mending lu defense Oke guys Sekarang kita bisa Memenangkan pertandingan ini Intinya Kalau kalian mau jago Pake Aulus Sabar bos Sabar Kalian Kalau udah level 12 Baru coy Barbar Barbar gaming Intinya Kalau kalian belum level 12 Santai aja Men santai Jangan terlalu barbar Tapi Kalau udah level 12 Let's go Mantap Oke lah guys Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa like Comment Dan subscribe Oke Mantap Sub indo by broth3rmax